Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 4 N.T.Kong tingkatkan pemeriksaan selama Natal dan Tahun Baru di PLBN N.T.Kong. Antisipasi lonjakan arus mudik dan balik serta mewaspadai COVID-19. Selama Nataru, baik keberangkatan ke Sarawak maupun kedatangan ke Kalimantan Barat. Kepala KKP kelas 4 N.T.Kong, Martianti Sunindio mengatakan selama Nataru petugas dari KKP bersama instansi lainnya siaga di PLBN N.T.Kong untuk memastikan pelayanan berjalan lancar. Selain itu, KKP juga mengaktifkan kembali penggunaan thermal scanner di pintu kedatangan PLBN N.T.Kong. Pemeriksaan dengan thermal scanner sebagai bentuk antisipasi terkait meningkatnya kasus COVID-19. KKP juga menyediakan vaksin booster bagi warga yang hendak berpergian ke luar negeri, terutama yang belum vaksin lengkap. Surat edaran kewaspadaan terhadap lonjakan kasus COVID-19, jadi seluruh pintu masuk negara, kantor kesehatan pelabuhan telah menyiagakan personelnya untuk pengecekan pelaku perjalanan yang datang dari luar negeri. Semua thermal scanner itu disiagakan. Kalau untuk Malaysia, seinformasi yang kami dapatkan akan melakukan screening suhu juga. Kepala KKP kelas 4 N.T.Kong, Martianti Sunindio menegaskan pelaku perjalanan luar negeri wajib menerapkan protokol kesehatan, gunakan masker, serta jaga kebersihan tangan. Untuk pelaku perjalanan luar negeri yang suhu tubuhnya di atas normal akan diperiksa secara intensif untuk memastikan tidak terpapar COVID-19.